Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai video yang lagi heboh, lagi viral terkait apa yang disampaikan pendeta Saibutin Ibrahim yang meminta kepada menak yakut koil kumas untuk menghapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran karena menurut dia teman-teman 300 ayat itu bisa melahirkan intoleran, radikal dan bahkan dia mengatakan kurikulum yang ada di pesantren supaya dirubah ini yang disampaikan oleh Saibutin Ibrahim dan apa yang disampaikan Saibutin Ibrahim itu juga mendapat respon dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD Pak Mahfud ini dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat saya ingatkan undang-undang nomor 5 tahun 69 yang diperbarui dari undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penundaan agama itu mengancam hukuman tidak main-main lebih dari 5 tahun hukumannya yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya ajaran pokok di dalam islam itu Al-Quran itu ayatnya 6.666 tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut 3.300 gitu 300 misalnya itu berarti penustaan terhadap islam apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok kita boleh berbeda pendapat tetapi jangan menimbulkan kegaduhan itulah sebabnya dulu karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berfikir ini orang siapa di mana tempatnya jangan itu bawa ke pengadilan itu PNPS ketika order baru PNPS ini mau direvisi lagi itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku ketika saya jadi HKM MK 2010 gitu saya nyatakan ketika diuji KMK undang-undang ini isinya benar cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR tetapi sampai sekarang belum diperbarui artinya itu masih tetap berlaku mari kita jaga kerukunan umat beragama kita 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 tidak apa namanya tidak akan melarang orang berbicara tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang mengecam keras terkait yang disampaikan oleh Saibutin Ibrahim karena bagaimanapun juga teman-teman Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat muslim jadi ini adalah menjadi pegangan umat muslim karena mengimani Al-Quran ini adalah bagian dari ruguan iman dan ini kita sebagai muslim wajib percaya dengan isi dari Al-Quran karena itu Al-Quran tidak mungkin akan direvisi Al-Quran tidak mungkin akan diamandemen Al-Quran tidak mungkin akan dihapus jadi kalau yang disampaikan oleh Saibutin Ibrahim tentu ini bisa mengandung ujaran kebencian karena itu Pak Mahfud minta supaya kepolisian memproses kasus ini nah kalau kita lihat background dari Saibutin Ibrahim beliau itu lahir di Bima Nusa Tenggara Barat NTB teman-teman dan bahkan ayah beliau itu adalah seorang guru agama Islam dan paman beliau itu juga seorang tokoh masyarakat dan kemudian kalau kita lihat pendidikan Saibutin Ibrahim itu pernah kuliah di Unmuh Surakarta mengambil jurusan kalau tidak salah perbandingan agama kemudian Saibutin Ibrahim juga pernah menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah Islam teman-teman jadi ini sesuatu yang menarik dari Saibutin Ibrahim dari Muslim kemudian masuk ke Kristen dan pada tahun 2018 kalau kita lihat historisnya teman-teman Saibutin Ibrahim itu pernah juga di penjara karena itu menghina Nabi Muhammad SAW karena itu dia masuk penjara selama 4 tahun dan sekarang kok diulangi lagi dengan memberikan pernyataan yang ini bisa membuat gaduh dan dianggap menista agama karena itu teman-teman ada seseorang yang melaporkan Saibutin Ibrahim ini ke polisi nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita dari detik news teman-teman pendeta Saibutin Ibrahim dipolisikan soal hapus 300 ayat Al-Quran pendeta Saibutin Ibrahim membuat gaduh dengan pernyataannya yang meminta agar menteri agama menghapus 300 ayat Al-Quran pernyataan Saibutin Ibrahim dalam sebuah video ini menuai kecaman sejumlah pihak salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD Mahfud MD dalam tayangan youtube berjudul tanggapan Menko Polhukam terkait pendeta Saibutin Ibrahim mengecam pernyataan Saibutin Ibrahim dan meminta polisi untuk mengusutnya Kini pendeta Saibutin Ibrahim dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan Pendeta Saibutin Ibrahim dilaporkan atas dugaan ujian kebencian karena ucapannya yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus Saibutin Ibrahim dilaporkan oleh Muhammad Firdaus Owi Wobo laporan itu terekrister dengan nomor TBL garis miring B garis miring 526 garis miring 3 2022 SPKT garis miring Polres Tangerang Selatan garis miring Polda Metro Jaya tertanggal 17 Maret 2022 dalam laporan tersebut Saibutin Ibrahim dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 juntuh pasal 45a ayat 2 undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE alasan alasan melaporkan Saibutin Ibrahim karena berkali-kali menghina agama Islam agama Islam kan perangkatnya itu Nabi Al-Quran dan lain-lain berkali-kali sudah 4 kali saya tantang debat dia gak mau karena dia sama-sama dengan saya dari BIMA Nusa Tenggara Barat kata Muhammad Firdaus saat dihubungi Jum'at 18 Maret 2022 Muhammad Firdaus mengatakan dirinya telah melaporkan ke Polres Tangsel Kamis 7 Maret 2022 dia membawa saksi Sandi Tumiwa dan Suhanda dalam pelaporan tersebut saya bawa saksi Sandi Tumiwa dan Suhanda kata Firdaus terpisah Sandi Tumiwa menjelaskan terkait pelaporan oleh Muhammad Firdaus ini Sandi mengklaim pihaknya sudah mensomasi pendeta Saiputin untuk membuat video perminta maaf dia menyebut somasi itu dikirimkan melalui pesan whatsapp namun nomor pendeta Saiputin tidak aktif sampai saat ini kita bikin LP ya ke pendeta gadungan soal dia bilang 300 ayat Al-Quran suruh diganti surat somasi melalui WA ujar Sandi Tumiwa lebih lanjut dia mengatakan pihaknya melaporkan Saiputin karena menilai ucapan Saiputin Ibrahim yang meminta menghapus 300 ayat Al-Quran berpotensi menimbulkan konflik sara laporan itu dibuat di Polres Tangrang Selatan pada Kamis 17 Maret sekitar pukul 21.58 WIB tadi malam kita sebagai penjaga keseimbangan sosial dan kontrol sosial serta menjaga kondusivitas serta menjaga kondusivitas dari keragaman dan menyunjung pluralisme dan kebinakaan maka kita membuat laporan kepolisian untuk pendeta gadungan yang berpotensi memicu kebencian dan konflik Sarah kata Sandi dikonfirmasi Kapol Restang Selkombes Sarli Sulu mengatakan belum menerima informasi terkait laporan terhadap pendeta Saibutin Ibrahim ini saya belum dapat informasi ucap Sarli itu teman-teman terkait pendeta Saibutin Ibrahim yang akhirnya dilaporkan ke polisi Polres Tangerang Selatan karena ucapannya terkait meminta kepada menak nyakut kolil kumas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran jelas ini bentuk penghinaan dan diduga juga melanggar terkait penistaan agama maka Saibutin dilaporkan ke polisi nah kalau menurut pendapat saya teman-teman kalau Saibutin Ibrahim itu sudah tidak lagi berada di agama Islam sebaiknya dia itu fokus ke agama baru yaitu agama Kristen jangan merecoki kemudian ikut campur terhadap agama yang lama yaitu agama Islam jadi kalau dia sudah berada di agama baru ya silahkan konsentrasi di agama baru mengajarkan terkait kekristenan misalnya itu jauh baik daripada merecoki agama Islam karena dia sudah murtad keluar dari Islam jadi kalau seperti ini ini menjadi runyam teman-teman karena ini bisa menimbulkan kegaduan publik dan kalau tidak cepat ditangani jelas akan timbul kegaduan karena ini menyangkut agama Islam menyangkut Al-Quran jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat muslim jadi umat muslim itu kitabnya Al-Quran itu jadi Al-Quran itu adalah harga mati bagi umat muslim karena itu tidak boleh di utak atik apalagi di revisi apalagi di hapus tidak bisa tidak akan bisa kenapa begitu karena bagi seorang muslim ini adalah sebagai bentuk keimanan mempercaya Al-Quran adalah sebuah kebenaran Al-Quran ya seperti itu tidak bisa dirubah atau dikurangi atau ditambah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh